Intro Tahun 2019 Kabupaten Terenggalai kembali akan kehilangan ratusan aparatur sipil negara atau ASN Pasalnya berdasarkan batas usia pensiun atau BUP, ratusan ASN tersebut sudah mendekati masa purna tugasnya Bahkan sebagian dari mereka sudah ada yang pensiun sejak bulan Januari kemarin Berdasarkan data batas usia pensiun yang dihimpun Badan Kebegawaian Daerah Kabupaten Terenggalai Pada tahun 2019 ini jumlah ASN Terenggalai yang akan memasuki masa purna tugas Sedikitnya ada 429 orang Ratusan ASN tersebut didominasi oleh tenaga pendidik yang mencapai 60 hingga 70 persen Kepala Badan Kebegawaian Daerah Kabupaten Terenggalai Pario mengatakan Jumlah ASN yang pensiun menurut BUP tersebut tidak mungkin bisa berkurang Namun justru bisa bertambah jika ada yang mengajukan pensiun dini Sakit, meninggal dunia, atau kejadian lain yang menyebabkan ASN tersebut diberhentikan ataupun purna tugas Untuk ASN BNS Kabupaten Terenggalai yang saat ini jumlah pegawainya kurang lebih 8.600 8.000 7.800 Sekitar begitu Nah sesuai penjagaan kami penjagaan di BKD Bahwasannya untuk pensiun tahun 2019 ini Yang menurut BUP data kami ini sekitar 429 orang yang pensiun Namun tidak menutup kemungkinan nanti ada yang biasanya mengajukan pensiun dini atau sakit dan sebagainya Ini kebatas realnya yang pasti ini 429 Tapi tidak bisa kurang tapi lebih memungkinkan Perlu diketahui bahwa berkurangnya ASN di Terenggalai akibat purna tugas ini Sudah terjadi sejak awal tahun 2019 kemarin Pada bulan Januari kemarin sudah ada 35 orang yang pensiun Bulan Februari ada 28 orang Maret 27 orang April 30 orang Mei 38 orang Juni 39 orang Juli 45 orang Agustus 39 orang September 44 orang Oktober 39 orang November 34 orang Dan Desember 31 orang Men taman K keyա di mana K players pada terenggiat Wo Di controlling Pada 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 Dari Pada